Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amabado Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Dimana dalam program acara kisah teladan Kita akan menceritakan keteladanan-keteladanan Dari orang-orang terdahulu yang sangat luar biasa Kehidupan mereka cocok, pantas, dan layak Untuk kita jadikan sebuah keteladanan dalam kehidupan kita Sebagai cermin, niloh, contoh manusia hebat Niloh, contoh manusia jahat Kalian jangan contoh Contoh yang hebat aja Nah, yang jahat ini sebagai pelajaran aja Nah, makanya dalam program ini Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kita senantiasa menceritakan bagaimana Perjuangan-perjuangan para orang-orang terdahulu Baik itu dari kalangan sahabat, tabiin, dan lain sebagainya Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Di episode yang lalu Kita telah menceritakan bagaimana kisah perjalanan hidup Yaitu Sabit bin Qais mendampingi Nabi SAW Dimana dia telah dijamin oleh Nabi SAW dengan surga Dikatakan bahwasannya Sabit bin Qais ini Ketika dia dalam keadaan bersedih Ketika dia dalam keadaan takut Karena sifatnya yang mengagumi dirinya sendiri Dia takut dia dalam Termasuk orang-orang yang sombong Dia takut dia dalam kategori Orang-orang yang berharap pujian orang lain Maka pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW pun datang menghampiri Sabit bin Qais Kemudian pun dia berkata Wahai Sabit Maukah engkau hidup dalam keadaan terpuji Mati dalam keadaan syahid dan kelab Engkau akan masuk surga Kemudian apa kata Sabit bin Qais Ya wahai Rasulullah Kemudian apa kata Nabi SAW Nah semua itu milikmu Semua itu milikmu Jadi Sabit bin Qais Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Sudah jelas Rasulullah telah menjamin surga untuknya Walaupun Rasulullah sudah menjamin surga untuknya Tapi dia tetap berusaha untuk meraihnya Bukan Eh kita dijamin surga kok Udah lah Ibadah lah Udah jamin surga kok Udah pulang sholat Ngupil-ngupil Gak ada kayak gitu dia Dia justru semakin meningkatkan ibadahnya Luar biasa Dia justru ikut seluruh peperangan Demi untuk mendapatkan janji Rasulullah SAW itu syahid Semua peperangan yang diikuti Nabi SAW Dia pun ikut terjun disitu Kecuali pulang badar Karena ketika itu ada sebuah perkara yang menghalangi beliau untuk ikut dalam perang badar Tapi peperangan semuanya diikuti sama dia Pemirsa yang rahmatullah SAW Seakan-akan Kayaknya aku dapat syahid lah hari ini Kayaknya aku dapat syahid lah hari ini Ternyata enggak Ternyata enggak Dia tunggu 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 Kapan ya Allah Aku dapat syahid ya Allah Karena itu cita-cita para sahabat yang mulia dulu Semua orang pasti mati Mau dia di atas tempat tidur Mau dia di Kamar mandi Mau dia tinggal di bumi Mau dia tinggal di planet Mars Atau mau dia tinggal di planet Markurius Venus Sana Pasti dia akan mati Tapi perbedaannya Di pemirsa yang rahmatullah SAW Anda mati dalam keadaan mulia Atau anda mati dalam keadaan biasa saja Tapi sahabat bilang Khois Dia telah mendapatkan sebuah kisi-kisi pada Nabi SAW Bahasanya dia akan mati syahid Makanya dia pemirsa yang rahmatullah SAW Kalau udah jelas aku mati syahid Ya udah aku ikuti aja semua peperangan Tinggal nunggu aja kapan aku syahidnya Kalau gak di peperangan ini Di peperangan selanjutnya Kalau gak di peperangan selanjutnya 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 Insya Allah aku akan mendapatkan syahid Itulah yang mungkin Yang ada di dalam hati benak Dari seorang sahabat bin Qais Dia menanti syahidnya Dan hal tersebut Pemirsa yang rahmatullah SAW Benar-benar terjadi Kapan? Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjabat Sebagai khalifah pengganti Nabi SAW Dimana pemirsa yang rahmatullah SAW Ada seorang yang murtad Yang awalnya dia datang bersama kaumnya Dia bersyahadat di hadapan Nabi SAW Kemudian dia kembali Ketika dia mendengarkan Nabi SAW dalam keadaan sakit Dia pun mendeklarasikan Bahwasannya dia adalah Nabi Dan Rasul Sebagaimana Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul Menentang Rasulullah SAW Mengajak perang Nabi Kenapa? Karena Rasul sendiri adalah Orang atau Nabi terakhir Rasul terakhir Nabi walah Rasulullah ba'dah Udah gak ada lagi Nabi Udah gak ada lagi Rasul Kalau ada yang ngaku-ngaku berarti gak betul Ini Rasul masih hidup Rasul masih ada di bumi ini Eh udah berani-berani Dia ngaku bagi Nabi dan Rasul Makanya Nabi SAW Ingin memeranginya Tapi pemirsa yang rahmat Allah SWT Nabi SAW memwafat Meninggal dunia Kemudian tongkat kemimpinan Diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq Maka Abu Bakar As-Siddiq Mengirimkan beberapa pasukannya Untuk menumpas Musailah Ma'al-Kazab Itu dari orangnya itu Pertama baik-baik datang sama Rasulullah Sekarang banyak kali cincongnya Murtad pula dia Udah murtad Ngaku pula jadi Nabi dan Rasul Allah Akbar Maka diperangi Bumi SAW Dan kita tahu Perang di bumi Yamamah itu Sangat sengit Dimana kaum muslimin Seakan-akan sudah putus asa Sudah tak sanggup lagi Melawan tentara Musailama Al-Kazab Dimana mereka berperang Walaupun mereka berperang Hanya untuk sukunya Mereka tahu bosan Musailama itu adalah pembohong Tapi karena asuknya mereka Terhadap sukunya tersebut Mereka rela Mereka rela Untuk meninggalkan agama Islam Mereka rela Untuk berperang Membela si Musailama Sehingga kaum muslimin Ketika itu Seakan-akan sudah putus asa Bahkan nih pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara mereka itu Di antara kaum Ansor Kaum Muhajirin Itu sudah seakan-akan Saling menyalahkan Jadi ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang Ansor itu Dipimpin oleh Sosok sahabat yang mulia Yaitu ini tadi Sawit Myungkais Sementara Orang-orang Muhajirin Itu dipimpin oleh Apa namanya Seorang sahabat yang mulia Huzaifah Siapa namanya Maula Abu Huzaifah Yaitu Salim Maula Abu Huzaifah Dipimpin oleh Salim Maula Abi Huzaifah Dan ketika itu juga Yang memimpin Atasan mereka adalah Qolid bin Walid Sekaligus juga Memimpin orang-orang Badui ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika terjadi cekcok Diantara mereka Kira-kira apa yang akan terjadi Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda Yang mau lewat berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Sabit bin Qais Kita tahu bahwasannya Nabi SAW telah berjanji Beliau mengatakan bahwasannya Sabit bin Qais Dia ketika hidup di dunia penuh dengan pujian Kemudian mati dalam keadaan syahid Dan surga telah menantinya Jadi pujian memang di dunia telah dia dapatkan Kemudian syahid inilah yang dia rindukan Dia tunggu-tunggu Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh peperangan dia ikuti kecuali perang badar Dan dimana ketika perang di dunia mamah Yang kita tahu peperangan yang sangat sengit tersebut Terjadi kaum muslimin sudah terkocar kacir Karena sampai-sampai di pemirsa Umu Tamim itu adalah istri dari Khalid bin Walid Yang ketika itu berada dalam tenda Itu tendanya hancur Diserang oleh orang-orang kafir ketika itu Wora poranadakan Hampir saja istri dari Khalid bin Walid meninggal dunia Kalau tidak cepat-cepat Allah selamatkan Dengan mengutus seorang sahabat-sahabat dan para tabi'in Yang siap membela dan memperjuangkan keselamatannya Masya Allah Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika melihat pemandangan yang sangat mengharukan Ketika orang-orang sudah saling menyalahkan Ah ini tidak betul lagi Ini orang-orang kampung ini Ngecut kali berantemnya Perangnya tidak ada Kucur Tidak berani Sudah ada yang suara-suara gitu Ada yang bilang lagi Orang kota ini takut mati Perangnya kayak gak betul Gak serius orangnya perangnya Kayak gak apa Kayak gak taruhan nyawa Nah gitu-gitulah Pokoknya entah apa-apa aja Saling menyalahkan Hingga akhirnya pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika sabit minum kois Melihat pemandangan seperti itu Dia cukup sedih Dan akhirnya pemirsa Diganti Bajunya Menggunakan baju yang dibuat Dari kain kafan Nampak kain kafan Dibalut Kemudian disiramkan Wawangian yang biasa dipakai oleh mayat Air mawar atau apa Kalau kita pakai minyak nyonyong Nomor satu Perang dia nih Ini sudah siap mati saja Sudah pakai kain kafan Bukan kain kafan dipocong gitu Dia lompat-lompat Enggak Tapi kain kafan dibalutkan Aku sudah siap mati Mengikat pedangnya Siap untuk berperang Ayo kita maju Kita serang Dengan intruksi dari Khalid bin Walid Tadi sudah kita ceritakan Bahwasannya Orang-orang ansur itu dipimpin oleh Sabit bin Qais Sementara orang-orang muhajirin Dipimpin oleh Salim Maula Abu Zhaifah Dan juga Khalid bin Walid Sebagai atasan mereka berdua Sekaligus juga memimpin orang-orang Pedalaman Menyerbu Pasukan dari Musaylam al-Qazab Dan salah satu Pas orang yang merongsok Maju ke depan Tanpa rasa takut Yaitu adalah Sabit bin Qais Bersama para sahabat-sahabat senior Yang sangat luar biasa Disana terserit nama Ada Al-Barok bin Malik Kemudian juga ada Zaid bin Al-Khattab Yaitu saudara dari Amir Uminin Umar bin Khattab Kemudian juga ada Salim Maula Abu Zhaifah Dan orang-orang dari Angkatan pertama Ketika itu Maju merongsok Dalam medan peperangan Maju mereka Tanpa ragu Tanpa bimbang Sabit bin Qais Terus mengeluarkan pedangnya Su Gak kayak gitu Kemudian dia menerjang Satu persatu lawannya Ada lawan disana Tanpa ragu Gak ada Bacanya pelan aja Gak ada cerita Tebas Pang Sekarang disini Ada lagi maju sikit Tendang sikit Pang Eh maju Nelak Satu persatu Orang-orang kafir Itu tumbang Di hadapannya Tanpa rasa takut Tanpa rasa maju Maju terus Bersama sahabat-sahabat senior Semuanya Sampai Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini bukan cerita Superman Yang kalau kebacok Gak apa-apa Ini bukan cerita Wiro Sableng Yang kalau kena tembak Udah terbuka sikit aja Walaupun dia pahlawan Walaupun dia adalah Toko utama Tapi tetap aja Dia gak kebel Kena bacok Tetap berdarah Gak ada nih Tembak Saya tahan tembak Tapi kalau jarum Gak tahan Gak ada cerita kayak gitu Ya Namanya juga manusia biasa Walaupun sekuat Apapun dia Kalau udah dikroyok orang Kena juga Tapi setidaknya Udah berapa orang Yang jatuh sama dia Makanya Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dia terus Menerjang Mas Lawannya Samp Semua dengan Sabetan pedangnya Tanpa rasa ragu Tanpa rasa bimbang Dia maju semua Samp Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Dia pun Kena serangan Sabetan pedang Dari orang-orang Murtad Satu Dua Tapi dia terus maju Selama badannya Masih bisa bergerak Dia terus menggerakkan Badannya Hingga menebas Orang-orang di Sekelilingnya Musuh-musuh Allah Dia tebas Tapi lama-kelamaan Tubuhnya lemas Udah gak bisa lagi Di kontrolnya Dia pun akhirnya Terjatuh Buk Tersunggur Napasnya Ngap-ngap Dia tahu bahwasannya Inilah janji Yang telah Ditetapkan oleh Rasulullah S.A.W Napasnya terngap-ngap Sedikit demi sedikit Sudah mulai terputus Nyawanya sudah mulai Agak keluar Dari tubuhnya Diangkat Sedikit demi sedikit Napasnya sudah mulai Agak sedikit 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 Hingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkat Nyawa Ruh Yang berharga Dari sahabat Yang mulia Sabit bin Qais Meninggal dunia Dalam keadaan Syahid Meninggal dunia Dalam Keadaan Yang mulia Dimana Orang-orang Iri Dengan melihat Kematiannya Mereka semua Ingin mati Dalam keadaan Syahid Tetapi hari ini Khusus Untuk Pahlawan Sabit bin Qais Dan Para suhadak Yang lainnya Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Pahlawan kita Gugur Meninggal dunia Dalam keadaan Yang mulia Dalam keadaan Syahid Yang dicita-citakan Oleh seluruh Sahabat yang mulia Tapi Kisahnya Belum Habis sampai disini Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Ada kisah Yang sangat Luar biasa Walaupun Pahlawan kita Sudah meninggal dunia Beliau masih ada Sebuah kisah Yang sangat luar biasa Dan insya Allah Akan kita ceritakan Setelah jeda Yang mau lewat Berikut ini Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Mati Mati dalam keadaan Syahid Di medan Yamamah Dalam bumi Allah Yamamah Dia tersungkur Disitu Dan meninggal dunia Dan dari itu kita katakan Bahwasannya dia meninggal dunia Dengan menggunakan Kain kafan Dan mewangian Dan selain itu juga Walaupun dia sudah menggunakan Kain kafan Ya Namanya juga Perang Dia menggunakan Ya baju besi Biasalah Amir sayyid rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pada suatu malam Ada seseorang yang bermimpi Ketika Hari tersebut Sudah meninggal dunia Sabi bin Qais Malamnya Ada seseorang yang bermimpi Dijumpai oleh Sabi bin Qais Dalam mimpinya tersebut Dia mengatakan Hey fulan Kamu mengenalku Ya aku mengenal Kamu Sabi bin Qais kan Kata orang tersebut Ya benar Hey fulan Aku minta tolong Jangan katakan Ini adalah sebuah mimpi Yang biasa Ini bukanlah mimpi Padahal ini mimpi Maksudnya Ini bukan mimpi biasa Sesungguhnya Kemarin Ketika aku meninggal dunia Aku menggunakan Baju besiku Nah Kemudian ada Seorang kaum muslimin Yang Menghampiri jenazahku Kemudian dia mengambil Baju besiku Kata Sabi bin Qais Dalam mimpi tersebut Kemudian dia membawanya Dan dia membawa pulang Ke kemahnya Kemahnya itu berada Di perkemahan kaum muslimin Paling ujung Arahnya sebelah sini Dikasih tahu Sama Sabi bin Qais Dia meletakkan Baju besiku tersebut Ya Di bawah sebuah bejana Nah Kemudian bejana tersebut Ditutupi dengan pelana kuda Tolong Nanti kamu datangi Pemimpin kita Walid bin Walid Sampaikan Sampaikan Kepada Kepada Kepadanya Perihal Hal Hal ini Minta kepadanya Untuk mengutus Orang untuk mengambil Baju besiku tersebut Karena masih ada Sampai sekarang Yang diletakkan Di tempat yang Kusampaikan tadi Kemudian Tidak hanya sebatas itu Ingat Ini bukan Sebuah mimpi biasa Kamu katakan juga Kepadanya Kepada Khalid Ketika nanti Kamu pulang Menuju ke Madinah Sampaikan Kepada Amirul Muminin Kepada Amir kaum muslimin Kepada Khalifah kaum muslimin Yang telah menggantikan Rasulullah Sampaikan Kepadanya Sesungguhnya Aku memiliki Hutang Kepada Fulan bin Fulan Kepada Fulan Dan Fulan Tolong Lunaskan Lunasilah Hutangku Dan juga Aku memiliki Seorang budak Si Fulan Dan budak Fulan Tolong Katakan kepada Mereka Bahwa Sesungguhnya Aku telah Memerdekakan mereka Kemudian Orang tersebut Tiba-tiba bangun Mimpi Tapi ini bukan mimpi biasa Ini bukan mimpi biasa Makanya keesokan harinya Langsung Tiba-tiba Orang tersebut Menghampiri Khalid bin Walid Ketika Menghampiri Khalid bin Walid Dan menceritakan Bahwa Sesungguhnya Terima Aku bermimpi Tapi mimpi ini Bukan mimpi biasa Sabit bin Khois Datang kepadaku Dia mengatakan Gini-gini Baju besinya Diambil oleh orang Komuslimin Yang tinggal Di perkemahannya Di ujung sana Sini-sini Diletakkan Sama dia Di bawah bejana Dan kemudian Bejana tersebut Ditutupi oleh Pelana kuda Tolong diambil Kemudian Khalid bin Walid Yakin Diutuslah seseorang tersebut Untuk mengambil Baju besi tersebut Memirsa yang terahmat Allah SWT Ternyata benar Dalam mimpi tersebut Disebutkan ciri-ciri orang tersebut Seperti ini 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 Ternyata benar Semua ciri-cirinya Letaknya dimana Dan inti dimana Persis Dan baju tersebut Adalah memang Baju besinya Sabit bin Khois Kemudian Memirsa yang terahmat Allah SWT Ketika Khalid bin Walid Pulang ke Madinah Dia pun menyampaikan Amanah Wasiat dari Sahabat yang mulia Sabit bin Khois Kepada Amirul Muminin Wai Amirul Muminin Kesungguhnya ada Pasukanku yang bermimpi Dimalam dimana Kematian Sabit bin Khois Kemudian Sabit bin Khois Mengatakan Bahwasannya Begini-gini Dia memiliki hutang Kepada Fulan bin Fulan Dan Fulan bin Fulan Dan dia memintakan Kepadamu Untuk membayarkan Hutangnya tersebut Kemudian juga Dia mengatakan Bahwasannya Merdekakanlah Budaknya Selama ini Yang terus mengikutinya Maka pemirsa yang terahmat Allah SWT Amirul Muminin Ketika itu Abu Bakar Asidik pun Memenuhi permintaan Terakhir Dari Sabit bin Khois Yang disampaikan Dalam mimpi Makanya pemirsa yang terahmat Allah SWT Tidak ada satu orang pun Setelah meninggal dunia Dia memberikan Sebuah wasiat Dan wasiat tersebut Dilaksanakan Tidak ada Satu orang pun Sebelum Itu Dan sesudah itu Sampai sekarang mungkin Yang wasiatnya Telah Dilaksanakan Telah Di Ikuti Kecuali Sabit bin Khois Mirsa yang terahmat Allah SWT Begitulah Kisah Dari Sabit bin Khois Semoga Allah SWT Memberikan surga Untuk sahabat yang mulia Yang siap mendampingi Nabi SAW Khatibnya Nabi SAW Semoga bermanfaat Semoga apa yang kita dengarkan Kita mendapatkan Sebuah keteladanan Yang sangat luar biasa Dari kisah Sabit bin Khois Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh